Ngejutkan tentang kamu di cerita orang lain Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas mengejutkan cerita tentang kamu di cerita orang lain Nah seperti apa? Situasi yang ada di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu oracle Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa? Situasi yang muncul di kartu yang pertama Posisi yang pertama adalah Di sini kamu juga harus bisa untuk menjaga kewarasan kamu dulu Menjaga keseimbangan yang ada di dalam kehidupan kamu terlebih dahulu Nggak usah terlalu sibuk ya Nggak usah terlalu pusing Dengan cerita-cerita orang lain yang ada di luaran sana Karena memang kalau bisa dikatakan Ya memang pasti Yang namanya kehidupan bertetangga Dalam kehidupan bermasyarakat Itu kan juga pasti Akan ada beberapa orang-orang yang selalu saja tidak sependapat dengan kamu Sehingga memang kamu harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus tetap bisa untuk lebih menjaga keadaan-keadaan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian disini kamu juga harus bisa untuk menjaga situasi yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan situasi yang ada Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Terkait dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan saat ini ada beberapa masalah Secara personal kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Ada beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Terkait dengan beberapa keadaan yang terjadi pada diri kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Kamu tidak usah peduli dengan omongan-omongan negatif orang lain Karena memang dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga berada dalam satu fase Di mana kamu juga tetap harus fokus dengan keseimbangan kamu Sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga harus paham Siapa-siapa saja orang yang selalu membicarakan kejelekan kamu Karena apa? Cerita kamu ini sudah jelek di cerita orang lain gitu loh Sehingga apa? Kamu harus bisa untuk lebih apatis Harus bisa untuk lebih cuek dan fokus dengan kekuatan kamu Kamu saat ini sudah cukup kuat gitu loh Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Sehingga apa? Dengan kamu sudah cukup kuat dengan keadaan yang terjadi Seharusnya kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa kondisi yang ada Dan kemudian kamu juga jangan mudah tersinggung Sekali lagi saya katakan hati kamu itu harus luas Jangan mudah tersinggung dengan cerita orang lain yang negatif tentang diri kamu Karena apa? Ketika kamu terlalu mudah tersinggung Ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah Akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak baik Yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu Jadi ya memang tolonglah Dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih luas Jangan sampai Terlalu mudah tersinggung Tolong banget Jangan sampai kamu terlalu mudah tersinggung Karena ketika kamu terlalu mudah tersinggung Saya khawatir ini nanti malah akan menjadi sesuatu yang tidak bagus untuk diri kamu Jadi ya memang dalam kondisi saat ini Dalam keadaan apapun Tolong Kamu jangan sampai terlalu tersinggung dengan siapapun itu Dan kemudian tetap fokus Tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan Karena apa? Kamu disini juga punya tanggung jawab dalam pekerjaan Jadi ya diupayakan kamu juga harus tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan Tidak usah terlalu peduli dengan cerita negatif orang lain Karena memang juga dalam situasi saat ini Kamu juga masih akan lebih memiliki beberapa situasi-situasi yang sepertinya juga harus bisa untuk lebih diperhatikan Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Secara keseluruhan Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu juga tidak usah terlalu ada kecemasan yang berlebihan Karena apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu juga seharusnya bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Karena apa? Dengan kamu bisa fokus dengan usaha kamu Fokus dengan pekerjaan kamu Setidaknya dia dalam kondisi yang memang juga bersyukur Kalau kamu masih bisa untuk lebih fokus dengan apa yang kamu kerjakan Sehingga untuk ke depannya Kamu bisa untuk lebih menyelesaikan Beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Sehingga untuk ke depannya pun Kamu juga tidak perlu Ada kekhawatiran Terkait dengan cerita-cerita negatif Yang ada di dalam diri kamu Sehingga apa? Dalam kondisi yang muncul Dalam kondisi yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih menyikapi Situasi yang ada dengan sebijaksana mungkin Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya Kamu juga jangan terlalu khawatir Kamu juga jangan terlalu takut Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini Terkadang kekhawatiran kamu Terkadang ketakutan kamu inilah Yang memang mengakibatkan Terjadinya beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Sehingga saat ini Fokus kamu adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan kamu Dan abaikan Segala intensi yang negatif Dari orang-orang yang ada Di sekitar kamu Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini Memang jujur saja Masih ada Beberapa energi-energi negatif Dari beberapa pihak Energi negatif Dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Terkait dengan energi tersebut Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih legowo Ketika memang ada beberapa fitnah Dan cerita buruk tentang kamu Di cerita orang lain Kamu juga harus bisa untuk lebih legowo Karena kamu juga harus sadar Tidak bisa mengendalikan orang lain Sehingga dengan kamu tidak bisa mengendalikan orang lain Maka ya di sini posisinya Kamu juga harus bisa untuk lebih tenang Dan juga harus bisa untuk lebih sabar Jangan sampai ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang nantinya Malah akan menimbulkan Pada situasi-situasi yang terjadi Di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian Dalam situasi saat ini Kamu juga tidak usah terlalu merasa bersalah Karena terkadang ketika kamu terlalu merasa bersalah Tentunya juga nanti malah akan menimbulkan Beberapa perkara-perkara yang kurang baik Yang ada di dalam posisi diri kamu Sehingga saya rasa dalam konteks saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Dan juga harus bisa untuk lebih aware Dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan Jadi ya inilah cerita buruk tentang kamu Di dalam cerita orang lain Sekian Terima kasih Saya Cewi Ceyanti Lepudinem Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sagundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh